Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tadi saya sudah jelajah desa Rancasari teman-teman disini ada batas desa mulia sari rancasari dan wanasari jadi ada tiga perbatasan ya ada tiga desa maksudnya disini titik ini antara desa mulia sari rancasari dan wanasari tadi kan saya sudah jelajah rancasari nih sebelah kanannya sekarang saya akan jelajah ada desa mulia sari dari jembatan Rancabugang nih teman-teman jadi batas antara mulia sari dan rancasari ini dibatasi sama jalan ini sebelah kanan rancasari sebelah kiri mulia sari nah di Cirebon juga ada desa namanya mulia sari di kecamatannya Losari perbatasannya berbesar Cirebon ya jadi paling timur Cirebonnya Iremai juga ternyata ada nih mulia sari dan ini saya baru tahu pertama kali lewat sini di desa mulia sari Hai adanya di Kecamatan Bango 2 kawupaten Indramayu jadi aksesnya bisa dari Tugu lele ya bisa juga dari kertas maya yang nyebrang Cimanuk teman-teman Hai nah disini ada kantor ku desa mulia sari ini adanya disini ternyata Hai pada jalan ke kiri Oke saya lanjut dulu lah sampai batas paling baratnya desa mulia sari alfamart mulia sari ternyata di mulia sari juga ada alfamart nih ya udah termasuk kota lah ya berarti ya kalau ada alfamart udah rame berarti nah ini Masjid Rancasari jalannya agak menanjak disini nih sedikit ada jalan kecil tadi lanjut dulu ke arah barat nih ada gang juga disitu ATM Briling Hai ini enggak ada gang lagi disini yang kayaknya hai 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 oke teman-teman jadi menurut Google map sih batasnya di sini nih ada pertigaan jadi batas desa mulia sehari sampai sini kayaknya sih kayak gitu ya Jadi kalau lurus ke situ masuknya rancas sehari baik lagi aja deh saya akan jelajah gang-gang yang ada di desa mulia sehari nih dari mulai gang paling barat berarti dimana di gang paling barat hai 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 oke di sini ada gangnya temen-temen mudah-mudahan bukan jalan buntu nih rumahnya padat juga nih rapat ya di desa mulia sehari Puntan Ada pertigaan teman-teman Saya sini aja lah ke kiri ya Ada mushollah Warnanya putih hijau Masjid Saud Bin Abdul Ajis Namanya keren amat Ada perempatan nih Saya sini aja lah ya Ke kiri dulu Aduh Nah keluarnya di jalan raya Rancasari lagi Oke lanjut lagi nih teman-teman Masih banyak gang yang belum dijelajahi ya Di Desa Mulyasari Kayaknya ke sini nih ke kanan ada gang Seberangnya Kontorku Rancasari Kayaknya dagang kecil Masih banyak lahan kosong Disini nih Puntan Ada gang lagi teman-teman Sempit ya Kita sini aja lah lanjut lah Ke arah timur Cukup silau Jalanannya beton Mantap lah Gang-gangnya di beton semua nih Di Desa Mulyasari Ketemu ada pertigaan Saya coba ke kiri dulu nih Ke arah jalan raya Wah ternyata ada masjidnya teman-teman Masjid Jami Al-Fudola Dua Mulyasari Bangka 2 Al-Fudola ya Kalau dari jalan raya nih Tidak terlalu kelihatan nih Masjidnya Padahal jalan raya yang deket disini nih Ini dia jalan rayanya Masjid Jami Al-Fudola Kita terbalik deh Nah ini dia Masjid Jami Al-Fudola Oke teman-teman Jadi dari masjid Jami Al-Fudola Ini ada gang ya Nah itu jalan rayanya Ini gangnya Ada jalan juga Kesitu tuh lumayan lebar Nanti saya coba kesana Sini dulu dah Nah ini gangnya hancur ya Jadi gak sebagus yang Sudah-sudah saya lewati tadi Perlu Perbaikan nih dari Pemdes Mulyasari Sudah perempatan Aduh Disini aja lah Padahal ngeliatin nih Bapak-bapaknya Jadi Gak enak Aduh Pitik Oke teman-teman Jadi saya akan jelajah Jalan yang tadi tuh Yang Depan masjid Al-Fudola Sini nih Terus sampai ke arah Selatan Nah ini dia masjidnya Tadi saya sudah belok ke kiri Terus lah ya Pengen tau nih Tembusnya kemana nih Dari desa Mulyasari Rumahnya masih jarang-jarang loh Nah sebelah kanan nih ada bangunan SD ya Sekolah Sebelah kiri ini ada pemakaman Assalamualaika Yalilkubur Oh SMP Ternyata bukan SD SMP Satap Satu Bangun dua Kabupaten Indramayu Jalan Guntur Desa Mulyasari Wah Ada harimau Harimau apa Kodok itu Kurang serem Oke lah lanjut Ada gang lagi teman-teman Perlu gak kira-kira Oke pulangnya aja mungkin ya Terakhir-terakhirin aja lah Ada gang lagi ternyata Nah sebelah kanan nih Lapangan sepak bola Mulyasari Rumputnya agak tinggi sih Kayaknya jarang dimainin Lagi musim hujan mungkin Jalan Gamay Oh ada sungai tuh ya lumayan lebar nih temen-temen sungainya kayaknya anak sungai Cimanuk ya ada toang sebelum pemukiman coba kayaknya masih di Semuliasari deh skip dulu dah ternyata jalannya hancur ya Aduh Pak Rakyat agak menyesal juga kesini-sini tapi nggak papa lah kayak rumah-rumahnya masih di depan jalan doang belakangnya masih sawat-sawat Hai ini jalan kemana sih jalan dari desa Tugu mungkin sampai ke hai 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 mana ya untuk dana mungkin kartu cala atau mana entahlah nah di depan juga masih ada pemukiman kurang tahu ya masuknya desa Mulesari atau yang lain hati-hati lima puluh meter ada pekerjaan dah pekerjaan ya Coba deh ikut ngelamar ada pekerjaan hai 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 Oh lagi dibikin sungai itu teman hai 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 lagi perbaikan saluran irigasi ya oke oke balik lagi aja dah ke mana desa Mulyasari udah balik lagi nih di desa Mulyasari saya coba kesin dulu di lapangan bolanya mohon maaf dilarang masuk lapangan nah ini baru bener nih motor dilarang masuk lapangan enggak kayak di desa saya motor sepeda mobil lapangan hancur di lapangannya lor Hai kian SD ya istri apikin enggak ada papan itinya sih papan pelangnya sih mungkin SD Mulyasari ya satu mungkin kira selanjut maning lapangan bolanya ada aja tapi ya maksudnya orang yang sudah dikasih tahu jangan masuk lapangan ada bekas tuh ban sepeda motor coba deh ada gang nih teman-teman kayaknya buntu ya mudah-mudahan ada jalan tembusan Hi Ho Ho Hai 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 wabun tunik kayaknya Terima kasih telah menonton! jual kayu seribu perbatang Aduh keluarnya di jalan sini lagi teman-teman kalau dagang satu lagi berarti masuk kalau enggak ada ya udah selesai yang pemakaman enggak usah ya pak dikirai ini gampung kan ini mungkin ya coba deh masuk deh jalanannya becek tapi ya udah perlu perbaikan nih dari pemdes mulia sari lor hai 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 oh luarnya di masjid nih iya di masjid alfudullah nih oke teman-teman jadi mungkin sekian saja penjelajahan saya di desa mulia sari samatan Bango 2 Kabupaten Indermayu terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh